Halo KoFriends, di sini ada pertanyaan, perhatikan bangun 5 segi 4 beraturan di samping. Jika diketahui panjang TO sama dengan 12 cm, PT sama dengan 12,2 cm, hitunglah volumenya. Untuk menjawab soal ini kita kerjakan sama-sama yuk. Jika kita perhatikan pada gambar, panjang TO di sini merupakan tinggi dari 5 segi 3, yaitu 12 cm. Sedangkan panjang PT merupakan tinggi dari segi 3 atau tinggi dari sisi tegaknya, yaitu 12,2 cm. Selanjutnya, untuk menghitung volume dari 5, KoFriends masih ingatkan, rumusnya adalah setengah dikali luas alas dikali dengan tinggi. Di mana, luas alasnya dapat kita lihat berbentuk persegi. Maka untuk menghitung luas alasnya, kita akan gunakan rumus dari luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Sekarang dapat kita masukkan angkanya ya, KoFriends. 1 per 3 dikali dengan, jika kita perhatikan pada gambar, panjang sisi dari perseginya adalah 4 cm, kita kalikan dengan 4 cm. Kemudian kita kalikan dengan, tinggi di sini maksudnya adalah tinggi dari limasnya, yaitu 12 cm. Selanjutnya, KoFriends masih ingatkan, untuk menghitung operasi campuran, yang pertama harus kita hitung adalah bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian kali atau bagi, lalu tambah atau kurang, dan jika setara kita hitung dari yang paling kiri. Maka di sini, 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Selanjutnya, kita dapat menyederhanakan 12 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 4, lalu 1 kita kalikan dengan 16 hasilnya adalah 16 dikali 4. Kita hitung sama-sama ya, KoFriends. Di mana, 6 dikali 4 hasilnya adalah 24, kita tulis 4, kemudian 2-nya kita simpan. Lalu, 1 dikali 4 adalah 4, ditambah 2, yaitu 6. Maka, 16 dikali 4 hasilnya adalah 64, sehingga dari sini dapat diketahui bahwa volume limasnya adalah 64 cm3. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan KoFriends? Tetap semangat belajarnya ya!